Nah sekarang kita tes print lagi ya Print, head, nozzle, check Nah bagaimana hasilnya, tadi kan kosong ya Ada hasilnya sama sekali Sekarang bagaimana hasilnya, mudahan Bagus ya Oke, kayaknya sudah bagus ya Kita lihat hasilnya Sini ya Alhamdulillah wa syukurillah Berhasil ya Tadi sama sekali tidak keluar ya Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Wali komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara Cleaning ya Cleaning Atau sistem cleaning Pada sebuah printer Epson L320 Kita Mengeliminya menggunakan sebuah laptop ya Karena ini Printernya Tidak ada Hasilnya sama sekali ya Tidak ada keluar hasilnya sama sekali Jadi kita perlu cleaning ya Cleaning menggunakan laptop ya Nah bagaimana cara cleaningnya Pastikan Terlebih dahulu USB nya sudah tersambung ya Dengan laptop Ini sudah Ini ya Ini kabel USB nya Yang dari laptop Yang dari printer Nah sekarang Kita buka Star ya Star Kemudian The piece in printer The piece in printer ya Klik saja Ini saya menggunakan minus 7 Kemudian Ini ya Ready ya Ready L320 10 Nah kemudian Klik Printer Properties Ya Printer Preparances Ya Dimana bacanya ya Ya itu Seperti itu ya Printer Preferences Ya Klik saja Nah disini Ada Beberapa menu ya Nah yang Kita gunakan adalah Maintenance ya Maintenance Kemudian Ini ya Power cleaning Nah ini Kalau ini Untuk Cleaning biasa ya Cleaning biasa Terus ini Disini power cleaning ini Untuk Meng-cleaning yang Lebih Dalam lagi ya Jadi kalau hasilnya Tidak keluar sama sekali Kita gunakan Seperti ini Nah Ini printernya Tidak keluar sama sekali ya Nah Kita tes ya Disini Kita terus Print Nozzle check ya Kita tes hasilnya Print Head Nozzle check ya Klik saja Oke Langsung Supaya kalian tahu Bahwa tidak ada hasilnya ya Ya Kita lihat hasilnya Apa kemana Tidak ada hasilnya Nah Benar ya Nah Tidak ada Hasilnya sama sekali ya Nozzle checknya Nah makanya Kita gunakan Power Cleaning ya Oke Kita Klik finish Kita gunakan Power Cleaning Untuk Meng-cleaning Lebih dalam ya Oke Kemudian Klik Next ya Klik snack Nah disini Ada pilihan Ini di checklist Semuanya Nah Ini kita Cuman bisa Sekali saja Dalam Satu kali 24 jam ya 24 jam ya Nah ini ada tulisannya 12 Hour Atau 12 12 jam ya Oke Nah kalau sudah lewat 12 jam Baru bisa Cleaning kembali ya Eh klik next Klik start ya Nah nanti Kita hasil Lihat hasilnya ya Nah ini dia Yang cleaning Cleaningnya Lebih Dalam ya Kalau yang Atasnya tadi Yang ini Cleaningnya Cleaning biasa Ya Ini cleaning Biasa Ini cleaning Yang Lebih ekstrim Ya Mana dia Hilang Kita Kemana dia Ya Kita tunggu Berkira Sekitar 5 menit Ya Apa 3 menit Kita tunggu saja Sampai selesai Ini baru Separuh ya Kita tunggu saja Oke Tinggal sedikit lagi ya Masih sedikit lagi Oke Sudah complete ya Sistem Power cleaning Complete Oke Tinggal klik Oke Finish saja Nah Nah sekarang Kita tes Print lagi ya Print Head Nozzle Check Nah bagaimana Hasilnya Tadi kan kosong ya Ada hasilnya Sama sekali Tarang Bagaimana hasilnya Mudah Dan Bagus ya Oke Kayaknya Sudah bagus ya Kita lihat hasilnya Sini ya Alhamdulillah Wasyukurillah Berhasil ya Tadi Sama sekali Tidak keluar ya Nah ini Oke Sudah berhasil ya Berhasil Warna hitam Dan Hitam dan warna Sudah keluar semuanya Jadi sistem Sistem cleaning Menggunakan Power cleaning Itu Sangat Bermanfaat ya Sangat Bermanfaatnya Itu Gunanya Fasilitas Power cleaning Ya Jadi bagi Teman-teman Yang mengalami Yang saya Videokan ini Nah silahkan Coba Cara saya ini Insya Allah Berhasil ya Demikian Bagaimana cara Cleaning Atau Sistem cleaning Atau power cleaning Pada sebuah Printer Epson L 3210 Semoga Bermanfaat Wabillahi Topik Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih